Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa anggota DPRD Provinsi Jambi, Yuli Uliarti. Kembali bergelar reses di daerah pemilihan Kota Jambi. Kali ini reses tahun 3 tahun 2023 digelar di Kelurahan Maya Manggurai pada minggu malam. Dalam sebutannya Yuli Uliarti menyebutkan kedatangannya kali ini selain untuk bersiratu rahmi, juga untuk menyerap aspirasi warga. Dimana menurut Yuli apa yang menjadi aspirasi warga ini nantinya akan diperjuangkan di pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi. Sementara itu kepada Yuli warga mengharapkan adanya perhatian untuk pengembangan ekonomi keluarga. Anita salah satu warga yang hadir mengharapkan adanya bantuan untuk warga dalam membuka UMKM. Bagaimana caranya di daerah kami ini bisa berdiri UMKM dengan satu organisasi yang bisa saya jalankan nanti untuk peluhan ibu-ibu di sini. Selain UMKM warga juga menginginkan jalan di lingkungannya kembali baik. Warga juga menginginkan lampu jalan yang selama ini diidam-idamkan. Menjawab keluhan warga, Yuli Uliarti berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga. Menanggapi hal tersebut, Yuli menyebutkan jika dirinya telah banyak membantu UMKM yang ada di kota Jambi. Yang terpenting menurut Yuli ada kelompok usaha yang dibentuk warga. Bukan UMKM, karena di sini saya juga ingin tahu kalau yang selama ini adalah mereka UMKM yang sudah ada. Mereka sudah mempunyai usaha. Jadi saya ingin tahu juga, ibu di sini kelompok-kelompoknya usaha bidang apa? Apakah bidang dari bidang jahit-jahit, apakah bidang kuliner, nah kebanyakan kuliner. Buatlah kelompok, di situ semuanya sudah punya, ibu. Misalnya bidang kuliner masalah kue kering, yang kita mau simankan kue kering kan sekarang.